Pemirsa wanita yang memaki ibu anggota DPR Komisi 3, Arteria Dahlan. Anggiat pasar ibu minta maaf atas sikap arogan yang mengaku-ngaku anak jenderal. Dalam permohonan maafnya, terungkap wanita itu ternyata bukanlah anak atau istri dari jenderal. Anggiat pasar ibu mendadak jatuh pingsan saat di Polres Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Wanita yang berseteru dengan anggota DPR Arteria Dahlan ini mengaku sedang sakit. Sebelumnya, Anggiat diperiksa di Polres Bandara selama 5 jam. Selain diperiksa, Anggiat mencabut laporan dan meminta maaf kepada keluarga Arteria Dahlan. Selain itu, Anggiat juga meminta maaf kepada TNI dan Polri karena telah membuat kegaduhan. Saya minta maaf atas kegaduhan saya dan kegaduhan yang ada, saya minta maaf. Pertama, kalau keluarga DPR Arteria Dahlan, ibunya, ibu itu ya, sudah, ya segitu, saya minta maaf sekali atas kegaduhan saya. Saya minta maaf juga ke TNI dan Polri. Perselisian yang terjadi antara Arteria Dahlan dan ibundanya dengan seorang wanita yang mengaku anak Jenderal Bintang Tiga. Perselisian terjadi saat mereka bersenggolan di Bandara Soekarno-Hatta. Video perseteruan tersebut viral setelah diunggah ke media sosial oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni. Dari Tangerang, Banten, Hasnukara, AINews melaporkan.